Sekarang apakah dia berwarna hitam Artinya tidak ada kesesuaian antara forward sama reverse Forward itu mengatakan bahwa di peak ini adalah C atau cytosine Kemudian sementara di reverse atau bagian belakangnya itu mengatakan bahwa tidak ada peak Sekarang ibu tadi belum menjelaskan Kromatogram ini peak itu menggambarkan bahwa semakin peaknya itu runcing Atau peaknya itu mendekati satu buah puncak Itu berarti dia adalah basa tersebut Berarti dia adalah basa tersebut Yaitu kalannya disini panjang Karena ini adalah peaknya itu adalah pas di cytosine Maka dia berwarna biru atau cytosine dia akan full Kemudian yang warnanya hijau itu adalah adenin Kalau yang berwarna hitam itu adalah G adalah peaknya guanine Kalau yang berwarna merah itu adalah peaknya timine Nah ketika kita perhatikan disini misalnya Yang peaknya warna biru dia adalah cytosine Kemudian disini satu peaknya itu adalah adenin Ini adalah data yang forward Kalau misalnya dia di sini konflik Konflik itu dalam artian ada ketidaksesuaian Sistem membaca atau logaritmanya itu membaca tidak ada kesesuaian Yang forward itu dikatakan adalah cytosine Peaknya adalah C Tetapi kalau yang reverse itu tidak jelas Apakah mau cytosine atau apa Karena dia kan dari proses amplifikasinya Atau proses pembacaan nukleotidanya Kalau yang forward itu kan berarti dari belakang Artinya di depan itu pasti tidak bagus Nah akhirnya kita bisa putuskan disini Kita mengikuti yang memiliki peak yang betul-betul saja Nah ini bisa kita editing, kita tulis saja Save, kemudian kita tulis C Jadi tidak ada friction Nah berikutnya ini di T Kalau ini kan juga sama-sama di depan ya Sama-sama timine Dan ini kalau kita perhatikan peaknya juga timine Jadi ini bisa kita edit Ini adalah timine Nah ini adalah salah satu cara Bagaimana kita melakukan editing terhadap Sekuen dari bahasa nukleotida yang kita miliki Atau fragment DNA yang kita miliki Nah sekarang ketika kita melihat dari sisi belakang Kalau dari sisi belakang Nah untuk yang C6 dari reverse Itu datanya tidak bagus ya Bisa jadi ini banyak pengotornya Atau bisa banyak faktor lah ya Yang menyebabkan data peaknya ini tidak baik Nah kita akhirnya berpatokan pada nilai yang memiliki peak yang baik saja Nah ini konflik ya Karena kan dia ada dua peak sehingga dia disebutnya N Tidak jelas Tapi karena disini kita perhatikan bahwa disini adalah guanin Maka bisa kita lakukan proses editing Kita setuju saja bahwa dia itu adalah guanin Kemudiannya ini adalah di atas ya Di atas itu adalah apa nih Ini kalau kita perhatikan Disini adalah adenin ya Adenin Tapi kalau disini adalah timine Ini kan artinya tidak sesuai ya Kita bisa melakukan editing disini Itu kita ganti dia menjadi Caranya adalah backspace Kemudian kita ganti dia menjadi adenin Jadi biar tidak ada friksi Nah ini kan Jadi kita mengikuti yang memiliki kromatogram yang baik saja Yang bagus ya Nah kalau ini kan fullnya adalah sitosin Tapi kalau disini adalah timine Tapi kalau kita perhatikan Timine nya disini adalah setengah dari full Artinya dia peaknya tidak meyakinkan Jadi semakin dia full peaknya Maka itu adalah semakin akurat Nah kita pakai yang di atas saja Yaitu kita setuju bahwa dia adalah timine Jadi tidak berubah Ini pun sama guanin, adenin, adenin Kita juga setuju karena peak yang di paling atas Itu adalah yang paling baik Kemudian ini Nah disini tidak ada Jadi semakin ke belakang Ini untuk yang ini Semakin tidak bagus ya Datanya ya Dia karena mungkin ini adalah Primernya dari awal ya Karena dia dari belakang ke belakangnya itu bagus Jadi ini tidak bagus Jadi kita mengikuti yang di atas saja Ini adenin Kita setuju dengan yang forward Ini adalah adenin Kemudian kita setuju juga dia adalah timine Ini adenin, adenin Kemudian kita setuju juga Dengan yang di atas tidak ada perubahan Nah ini timine Nah disini kan kosong Ini kita bisa ganti dengan timine Oke Kemudian disini kosong Ini kita bisa ganti dengan timine Karena kan disitu adalah timine di bagian bawah Nah kita perhatikan lagi Tidak ada lagi yang berubah warna Oke Artinya data sekuen yang kita miliki Yang merupakan kontik di bagian forward sama reverse Itu sudah kita lakukan proses editing Kemudian langkah selanjutnya adalah Klik cruisernya ke bagian atas disini Kemudian edit Kemudian select all Nah select all Artinya kita melakukan select terhadap seluruh data yang sudah di kontik Kemudian kita lakukan edit Kemudian jangan lupa Ini ada undo, ada copy, ada copy in fasta format Ada reverse complement Ada Kalau reverse complement Itu apabila nanti akan kesen Nanti saja akan ibu jelaskan Langkah selanjutnya adalah copy in fasta format Kemudian kita buka notepad kita Jadi kalian punya aplikasi notepad Kita paste Kemudian kita klik Nah ini dia Copy in fasta format Nah ini adalah C6 4 Kontik Data sequence yang kita miliki Yang merupakan gabungan dari data forward dan data reverse